Halo teman-teman, balik lagi di Legacy Up Gamer Ada yang request buat mainin game ini, Pokemon TCGP Online Eh, Mobile maksudnya Ya, online sih, kan biasanya main card-nya itu offline So, let's go, ini dia, Pokemon TCGP, kita lihat dulu cinematic awal masuk Awal masuk game Bagus sih, cuman sayangnya berdiri ya Iya, berdiri gamenya Vertical maksudnya tuh Gak bermain gitu Jadi, mungkin gak terlalu enak dilihat Kalau kalian nontonnya di Youtube Oke, Welcome Trading Card Oke Pokemon Trading Card Game Collection Kita masukin nama dulu Eh, biasa kalau main game Hello Gamers Bisa kah pake nama ini? Oke Do not use your real name or personal Please select your icon Oke, kita pilih dulu Ini, Snorlax lah Pilihannya cuman ada 6 Kaju gendut atau itu Pilih sekalian yang bener-bener gendut, Snorlax Itu aja sih Snorlax Oke, let's go I can open a booster pack Oh, kita dikasih gratisan dulu di awal Yap, buat modal bertarung bro Masa kalau gak ada Kita pilih, bisa memilih antara 3 Sehingga Mewtwo, Pikachu, atau Charizard Di awalnya starternya So, mungkin random juga isinya Jadi Charizard aja lah Sembarang aja lah bro Oke, animasi lagi Suruh nge-slash Bikin garis mas Charmander, alright? Charmander biasa aja Nothing special Terus Tario Juga Mew Mew Pinsir Lumayan double Double Diamond Oh, ini X Aguta Lumayan 4 Karena udah Versi evolusinya itu Oke Nah, terus ngapain lagi Ini Dapat 5 part Terus Swipe up tuh Doreo Disuruh register Disuruh swipe ke atas Register Banyak banget Ada 226 Dan kita baru dapat 5 5 dari 220 Alright, let's go Lanjutkan Suruh pencet ini Begini cara ngeliat Oh Bagus ya Ceren Bagus ya Dimensi gitu Kayak muncul gitu Gambarnya Oke Keluar gitu gambar Executor Keren sih Proses Oke Next Kita disuruh ngapain lagi Ini ada misi Di sini Kanan bawah Masih banyak belum kebuka Kayaknya pikirnya Oh Kalau bisa berhasil Menyelesaikan misi Dapat reward Biasanya Complete Nice Mission Complete Dapet 2 Oh Ini Ada waktu tertentu Kita bisa nanti Buka starter pack Lagi Kalau waktu itu Udah tercapai Dan Ya Kenapa Oh Bisa buka lagi Dikasih satu lagi bro Kasih satu lagi Kita coba yang mute sekarang Oh ini bisa di swipe Kayaknya Untung-untungan nih baru Untung-untungan nih Kita swipe dulu nanti Kalau berhenti 1 2 3 1 2 3 4 5 6 6 7 Kalau berhenti Nanti kita Oke Berhenti di sini YouTube Dapat jawabah Kita coba Gengar Not bad Bintang luas Ini Gengar Kofing Ipi Ubon 3 2 2 2 2 Next Masih disuruh Kayak gini-gini naik level Suruh nge-register kartu lagi Kayak Ngap 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 Kayak kita punya 10 kartu Dari 226 680 Tinggal bawah handphone Sekarang bisa main TCGP bro Kayaknya nanti bisa ada sistem battle juga Entah Gimana caranya Apakah online Atau Sistem impact Atau Mungkin Tidak ada Dapat experience Atau Level 2 Jadi Dari buka-buka kartu Bisa dapat Bisa kebetulan Ini Apalagi Bonus Ini Wonder Pick Random From Obster Park Hmm Ya Wonderti Request Conduct Kamu Ya Jadi Ada 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 Dua cara Dari Booster Park Yang Pake Waktu Tentu Nanti Bakalan Bisa ngambil lagi Terus Ini Ada Hati Warna Orang Di Warna Atas Ada 5 Yaitu Kalau kita pake Nanti bakalan terisi sesuai dengan waktu tertentu Kita pilih sembarang Apa Ya Kanan Kanan bawah aja Kayaknya Charmander Lagi Charmander Bintang 1 Nice Setelah Setelah Kita pake Wonder Pick Berkurang 1 Hati warna Orang Eh Enggak Tergantung Kayaknya Wonder Pick Itu Tergantung Yang Kita pake Nanti Terkurangnya Berapa Kayaknya Kayak gitu Hmm Basic Tutorial Aha Kan Open Booster Pack Dapat lagi Booster Pack Kayaknya Kita harus capai level tertentu Baru-baru Kebuka Duel Yang di kanan bawah itu Kayaknya Duel Yang nomor 2 Dari kanan Jadi Kita mesti Open-open ini dulu Baru Level berapa Nanti kebuka Nah Diberi ini Gratisan lagi Sekarang kita coba ini deh ya Pikachu Nanti dalamnya Kalian bisa lihat di atasnya itu Random Antara itu Dapetnya Nah cari jet ini Yang di atasnya itu bisa kalian Swipe Nah Mew2 Begitu Yang di atasnya Eh Ini kita coba Pikachu ya bro Pikachu Oke Open Oke Jadi klik-klik Baru muncul Yang Banyak tadi ya Betul Kita bisa swipe Dia bakalan Bisa dibalik-balik ya 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 Swipe Nanti stop gimana Baru kita buka Kita coba dari kanan ke kiri Dapet Squirrel Sampai Squirrel Lagi Kartone Hobat Zidra Oke Nice Dapet 5 kartu Dapet 5 kartu Kembalan 5 kartu lagi Level berapa sih baru bisa battle Nama 16 kartu dari 226 tadi Swipe lagi Register lagi Agak boring ya Kenapa nggak langsung Kebuka di awal battlenya itu Tadi kasih modal Langsung suruh buka-buka berapa Langsung naik level Jangan lambat kayak gini Ini agak Buka lagi ya Buka lagi Harus mencapai level tertentu baru Bisa battle Suruh punya modal banyak kartu dulu Oke Genetic effect Kita buka row Flash Kenapa Kenapa susah Oke Blitzel Golduck Golduck Bell Spout Pawniar Pawniar Keren lah Keren Oke Masih level 2 Belum Register lagi Dapat experience lagi Pengulangannya terlalu banyak Pengulangannya terlalu banyak Pengulangannya terlalu banyak Bisa kalau buat tutorial ya Gak perulah Setelah mengulang-ulang beberapa hal itu berkali-kali Oke Open pick lagi Oke 11 jam baru dapat gratisan lagi Oke Tapi bisa pakai ini Pakai yang kayak Jam pasir ini Jadi waktunya itu hilang 12 jam pasir 1 jam pasir kayaknya mewakili 1 jam So 12 kepake Langsung bisa pakai lagi Dia ajarin Cara cepet Buat dapat kartu Cuman biasanya nanti Jam pasir itu Mesti dibeli Gak mungkin gratisan terus Terima kasih Jalan yah Tembar ngajalah Ya Ikan Hero Kauros Kagaskan Tiga Ekan 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 Dekan Ekan 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 minimal kartu berapa ya udah punya 24-26 next terus buka lagi atau gimana hai 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 mana nih bro boxnya bikin-bikin aja bukar itu doang ya kita coba ini sob ada apa di sob nah kan bener tuh kita mesti beli ujung-ujungnya itu kayak mesin mesin pasir jam pasir itu sama wonderpick juga kita mesti beli dan kayaknya yang apa sih namanya kok bukan koid apa ya berburu-buru gitu itu mesti top-up kayaknya Oke kita juga bisa dapat ini dari misi jam pasir ini pasir warna biru all right first choice dari misi ya bener banyak dapetin kalau kita nyelesaikan misi dapat 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 ujung-ujungnya ya buat beli itu lagi booster pack Oke kita coba wonderpick deh kali ini Oh jadi banyak ya itu memerlukan satu hati wonderpick itu bilangnya hati ya orang warna orang tuh nggak tahu sih sebenarnya untuk hati sih sebenarnya ada yang kedua ada Grandinja nya tuh bener ada satu jadi kita bisa memilih ini bro ujung-ujungnya ini mesti untung-untungan satu banding lima dapetnya berapa dapet yang mana maksudnya kan karena diacak itu nanti jadi kita coba yang mana ya mananya ini satu ini satu juga perlu satu hati buat memilih yang situ kasih osentai adalah pras tadi bro di sini nggak ada kota kita coba yang adalah pras ini ada jadi jadi perlu dua dua hati itu jadi bakalan dua hati pakai dan juga bakalan keisi lagi bro nah diacak ini jadi kita untung-untung satu banding lima dapet lepas yang mana ini kita mengincar lapas ke-2 set like oke Oke thanks 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 Oh menurut tes asalnya kita tadi lima karena dipakai dua jadi tinggal tiga warnanya apa nih masih level dua kita ngapain lagi eh pem development kita dapat ini fungsinya kenapa belum tahu Hah ngapain lagi bro komplit dapat ini lagi penuh lagi wonderpicknya klik live 24 ini bukan lebih gitu ya kayak jam pasir tapi warna orang itu di bagaimana nanti mempungsikan itu ya kalau warna bener wonderpicknya kasih fungsinya buat ngisi itu nanti buat ngisi wonderpick oke 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 mesti ngapain lagi Oke ya udahlah ya kita buka ini lagi misalkan apa ini enggak ada yang banyak-banyak bisa dapun selain wonderpick sama display board kebukanya nanti waktu level 4 kayaknya display board di atas kiri itu di samping gambar Snorlax premium fast regular fast ini mah buat yang top-up ini kalau kita top-up harus subscribe di subscribe itu coba pencet subscribe nah bener kan bayar 169.000 belum tahu serunya game sudah disuruhin ini macam-macam oke kita ini yang kartu rata yang kita punya after copy para enam battle guide oke binder battle get level 6 berpubukan setelah komplit battle get level 6 baru itu tadi kebuka ini irm kita coba buka buka besok begini belum ternyata harus top up baginya nah disini lihat nothing nothing nggak ada battle masih kelopetelnya Hai Hah tak abisin hati wonderpick dulu coba yang mana ya penyari experience dari sini bro sama buka itu doang kalau level tiga nanti yang kebuka apa fiturnya yang kebuka ini satu doang coba ini deh ada profit kita dapat profit di random di ketat nah ini lagi jamster jamstrika setrika setrikaan zebra bro bebra setrika diberapa setrika 27-an 28-an nah lihat nah bentrok disitu ternyata apa thanks ini apa Oke tutup selanjutnya kita masih punya dua kita cari lagi habisin aja kita habisin ya yang dua mana nah ini dua nih segera ninja let's go coba gerai ninja dapatkah kita gerai ninja bro klik yang ini ah dapatnya blind trainer dapet trainer card trainer fungsinya kalau nggak salah trainer itu nanti fungsinya buat ini like menarik menarik pokemon lagi dari deck menarik kartu lagi dan ninja disitu ternyata di kanan say thanks ada trainer lama ya kalau bola kalau dapet bola nanti di card deck berarti kita ngambil pokemon 1 kalau trainer 2 kayaknya menarik 2 part dari deck level 3 bro oke battle kebuka take sama deck mission battle disini oke unlock apalagi disuruh misi disuruh battle gimana dulu nih oke misi complete dulu ini dapet oke complete all oke dapet dulu kenapa masih ada yang sudah terlalu nyala warna merahnya padahal udah kita complete ada lagi back mission ha ha oke next buyong eh hehehe complete udah di pencet agak lambat delay bro agak delay ini tradernya cuma dapet 1 ini dapet lagi mission kebuka supply bot belum bisa kebuka atau empat katanya nah kita coba fitur battle nih ini guide dulu let's start battling kita ke guide dulu bro guide karena aku masih mau disini Oke kita tutorial battle yang pertama let's start battling ya all battling pasti diajarin naruh-naruh nah let's start battling Oke kita udah di kayak gini udah di setting kayak gini kita dapet pick kucu-kucu Oke pencet Oh ditahan darahnya itu bro Bitcoin benau-benau nih skill-nya mob skill-mob yang kita bisa lakukan musuhnya udah berkurang separoh itu dan ikan use card ya polis agensi roponennya juga pengguna kita buka kartu kalau kita nggak bisa dipakai buat pertarungan ya 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 ini kan Anu barcet timnya di belakang sangat swipe sama kartu yang di depan Oke kalau kartu maksimal di situ katanya let's go udah kayak gitu belum ke pertarungan prefer for battle masih tutorial ini itu ini itu ini itu bro ha ha aduh 20 menit bro Oke before start battle let's set up your Pokemon Oke first put your Pokemon Oke taruh taruh katanya ada dua pilihan nih mau mau IP apa pikachu basic Pokemon yang aktif spot oke basic dulu katanya ya taruh dulu kita taruh pikachu setelan up your pencetnya ada dua pilihan Hai 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 udah ya tutorialnya sampai situ dapet satu ini use and attack, akhirnya kita bisa menyerang masyarakat sampai ke tutorial yang menyerang masyarakat muter lagi use and attack, knock out Pokemon, kalau sudah menjatuhkan musuh tiga kali kita pakai kenal, dicontohin dulu biar semakin paham, udah menang karena kita sudah berhasil menjatuhkan musuh tiga kali next tutorial, attack energy, energi itu kayaknya yang di kanan bawah itu benarkah, loading bro, kita udah pilih regional Indonesia, ya bener kanan bawah itu yang gak berpetir atas energi, jadi kita break aja kayaknya ke Pokemon yang mau kita kasih energi pemakaian energi itu ada di setiap Pokemon itu beda-beda pemakaian move, kayaknya move set setiap Pokemon itu beda tarik kesitu biar dikacunya bisa bergerak, biar kartunya bisa aktif nah, use and attack, nah kita pencet nah ada gerang auto kan pakai satu, satu energi, satu batir jadi kita perlu energi buat menggerakkan Pokemon jadi kita perlu energi buat menggerakkan Pokemon ini right udah mulai ngerti sih oke let's go ya gak pernah ini bro, gak pernah main yang kartu offline nah, mulai paham cara mainnya sih sekarang apa ini kita dapat dikacu sama energi bikin play card taruh hand to your badge taruh dulu gak bisa, kenapa oke ini memang harus ada ini ada Pokemon kadangan di benchmark harus ada yang kadanganku jadi misalnya Pokemon di depan kita tuh tewas itu bisa digantikan sama yang di kadanganku ini serang musuh pasti mati si IP itu memang takdirnya untuk tewas best misalnya ke dripping kita udah dua ya poi snap out jadiEmily Pikachu menjau ke depan alright nah jako komentar tadi kita disuruh energi ke situ aja lo que mo now paham sih udah pahamin lanjut and your turn oh ya kalau misalnya kita kayaknya and your turn ini fungsinya kalau energi kita kurang bro karena Pokemon kita memerlukan banyak energi jadinya kita pakai skill and your turn tiga miss not like tiga not like that pencet untuk tahu pencet dan tahan rollout skill rollout per empat tuh empat bintangnya kalian bisa lihat jadi per empat energi bro yang harus kalian terhadapkan buat menggerakkan skill rollout itu jadi kita mesti enter ya bener misalnya seperti yang aku juga enter buat kirilan selanjutnya energi kita buat terisi satu-satu nego викernya juga enter and agak sebut banget kita lagi berguna tentunya during the atas ah ah all right terjadi udah bisa pakai rollout Ya ok nice haki oke paham 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 pengguna energi udah paham ada sistem evolusinya juga udah pasti ya kita dapet apa yang mau di epok pokémon yang bagus apa yang standar kayak rata-rata atau wiki ya kan itu standar oke paham pengen Pokemon kita ada Charizard ini ternyata berang harus kita evolusi di depan kita ada Charmeleon yang siap di evolusi jadi ketika kita dapet kartu Charizard itu bisa buat mengevolusi Charmeleon kita stack kayak gini ternyata karanya nice jadilah dia Charizard Pokemon can have higher ya hit point dan stronger attack-nya iyalah namanya di terus-terima game damage energinya tergabung jadi satu damage-nya kegabung juga bro ketika kita evolusi nice krimson storm 200 bro lewas langsung maksudnya temen punya hit point 100 serangan kita 200 so ya matematika aja matematika dasar cuman namanya pakai sistem deck ini ya untung-untungan berani yang keluar karta-karta ya disitulah disitulah kurang sukanya game kalau ada sistem yang lebih oke udah-udah selesai itu nengsela selanjutnya itu buat apa namanya buat advance trainer tutorialnya ini deks yang bisa kita gunakan solo lagi disuruh solo lagi bro beginner dong karena aku masih lagi move paling atas siap set up battle IP surdek masih masih menggunakan deck yang sudah diatur sama sistem situ belum belum yang berdasarkan yang aku punya tadi Oh let's go kita pakai deck yang udah disediakan buat masih di tutorial ini bro tutorialnya lama kali udah hampir setengah jam ini masih di tutorial terlalu bertel-tele sih kalau menurut aku cuman emang card game ya begini bro ya aku sadar sih kalau game itu perlu kesabaran perlu perhitungan dan perlu hoki ya kita apa ini nah fungsinya benar kalau pokeball tuh nanti nge-summon satu lagi dari kartu dari deks kita buat keluar ya kita taruh siapa dulu di depan ini paras ratata 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 deh ratata biasanya gampang dia polusi nah keluar retiket itu keluarnya juga gimana sih cara nge-summonnya dimana udah mau ditara udah lah entern dulu jadi glove opponent's turn musuh ngapain musuh ngambil nah itu beth nge-swipe kartu bisa deh dapat dapat wow 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 70-56 nge-swipe kartu kita dapet execute ke next energi nge-swipe kartu taruh sini dulu buat cadangan kita ini kita coba serang musuh ya kenal oh bisa retreat bro retreat berarti kita ganti sama yang ada di cadangan kayaknya bener-bener ya nge-swipe kartu taruh sini oh ya begitu caranya kita nge-swipe kartu shit bom tetap kita coba satu lagi cuman lagi dapetnya skyter nice like the top sky temen gak terlalu sakit juga 30 dong kenal lagi energi dan biatec oh iya bener-bener belum kita atas energi-energi nge-swipe kartu taruh disini lagi jadi bisa retreat nanti sih nge-swipe kartu juga kan bro bisa di swipe nge-swipe nge-swipe sama Pokemon yang ada di bangko cadangan nge-swipe kartu taruh kita one hit kau nih aras lagi nggak dapet evolusinya eh caranya gimana ya kalau mengganti yang di cadangan itu komaha nge-swipe kartu taruhnya bisa dikasih sama yang di harusin lagi you know mati sih musuhnya ok nice tapi satu point opponent turn kalau diserang mati kita berdua kita summon dua ya itu retreat coba retreat nah ditukar aja sama yang di bangko cadangan doang orang yang di tangan kita nggak bisa tangan kita tuh dianggap belum akut so kita majuin paras karanya lumayan tebal 70 ini ngambil satu tiga ya tadi ya wow kita dapat kita bisa evolusi bro dua 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 eh evolusi paham karanya nambah attack ya naik ya naik aku mau naikin ini gimana cara apakah yang itu perlu di retreat juga di yang di bangko cadangan kayak gitu deh scratch tiga puluh damage kenapa nggak mau oh dua dua ini apa perlu dua energi buat pakai scratchnya si paras no empat puluh dulu lumayan saktif sedangkan musuh oke kita kasih energi dulu ini si paras scratch tiga puluh sih teman lumayan tiga puluh sih padang turn apakah musuh menyerang kita lihat fine wave mati kah iya mati musuh dapat satu poin juga alright kita kita tiket dong yang udah evolusi kita suruh maju ya ada yang lain 40 lumayan baitnya 40 damagenya hitbom tuh lihat cuma 20 terus si jigglypops ini ini 30 ini paling sakit sih ratiket biar tiket kita masukin ke depan mana sih di pinggir oh ya gitu perfect day kita mana skyper tadi skyper subscribe kenapa nggak mau ngap ya bener bisa begini kita taruh di slider ya ngap gini ya sekarang kita bite dulu musuhnya biar tewas darah musuh 40 oke nice naik 2 poin lagi kita udah paham sih cara maennya 50 darah musuh jadi perlu 2 kali serangan kalau kita mau kalamah sifat kayak si ini pakai gas kurang putus your turn apa ini nggak nggak ada yang menarik sih ini taruh ya biar bisa tapi kita bite sekali dulu biar sekali nice opponent turns apa musuh menyerang cari serang lagi menang sih gitu ya di gas nggak mati nggak mati serangan pemula lihat sembarang aja sih ini karena erginya cuma 1,2,1,2 aja ini 2 udah lah menang udah paham sih bro cara itu kayak gitu ee pokumenta jgp ee apa sih ini ini casual game sih bro nggak terlalu mem ini walaupun ujung-ujungnya kita harus mikir bro jadi ya begitulah kalian mungkin kalau yang udah sering main di offline nya bakalan suka sama game ini versi handphone jadi kita nggak perlu ngakut-ngakut kartu kesana kemari tapi tinggal buka aplikasi dan bisa main trading card game oke gitu aja dulu bro makasih banyak yang udah nonton jangan lupa klik like, subscribe, dan share ini saya berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh peace out bye bye